Intro Setelah memilih bahan makanan yang baik Dan benar kita tentu saja harus tahu metode memasak yang tepat Karena jika kita menggunakan metode memasak yang tidak tepat Maka akan mengurangi manfaat dari bahan makanan yang kita gunakan Juga cita rasa yang akan kita hasilkan dari sebuah masakan Nah metode memasak sendiri tentu saja berbeda-beda Hasilnya berbeda-beda dan cita rasanya juga yang dihasilkan berbeda-beda Nah saya akan mengajak Anda untuk mengenal berbagai macam metode memasak Pertama adalah metode memasak panas kering Metode ini merupakan teknik memasak yang menggunakan bantuan lemak panas Udara panas, kemudian metal panas dan juga radiasi panas Nah apa saja yang termasuk dalam metode memasak panas kering? Ini dia Teknik memasak dengan menggunakan bantuan lemak cair untuk proses pematangannya Lemak cair yang dimaksud adalah lemak goreng Yang dipanaskan hingga mencapai suhu 160 derajat hingga 180 derajat celcius Tujuannya adalah untuk menjadikan makanan renyah dan gurih Serta berwarna keemasan Teknik memasak ini tanpa menggunakan bantuan minyak Melainkan menggunakan metal panas Bahan yang disangrai diaduk-aduk terus hingga matang dan harum Biasanya bahan makanan yang diolah dengan cara ini adalah kopi dan kacang tanah Makanan yang dihasilkan dengan teknik ini terasa lebih gurih dan bebas minyak Teknik memasak yang satu ini sering digunakan untuk mengolah sayuran dan protein baik Hewani maupun nabati Teknik ini menggunakan bantuan sedikit minyak untuk mematangkannya Sehingga masakan yang dihasilkan cukup renyah Bila tadi kita bicara teknik memasak dengan bantuan udara panas Tujuannya agar makanan dapat matang sempurna Alat bantu yang digunakan adalah oven ataupun panggangan yang menggunakan bahan bakar arah Teknik memasak ini biasanya digunakan untuk mengolah ikan, daging maupun membuat sale pisang Teknik memasak ini menggunakan asap dan uap panas yang dihasilkan dari proses pembakaran di bawahnya Hasil olahan yang menggunakan teknik ini adalah bandeng asap, sosis, sale pisang maupun daging asap Yang kedua adalah metode memasak panas basah Metode ini merupakan teknik memasak dengan bantuan cairan untuk proses pematangan makanannya sendiri Nah proses ini biasa dikenal dengan most heat cooking Salah satunya contoh yang pertama adalah mengkukus Nah mengkukus sendiri adalah teknik memasak dengan menggunakan bantuan uap air yang mendidih dalam proses pematangan makanan Dan biasanya menggunakan alat yang disebut steamer ataupun dandang Bisa juga menggunakan panci biasa yang diisi air dan diatasnya diletakkan semacam alas berpori Seperti saringan dari kawat, aluminium ataupun dari bambu Menu yang biasanya dimasak dengan teknik ini adalah nasi, siomai, bakpau, bolu kukus, ikan dan lainnya Teknik memasak yang satu ini juga menggunakan air sebagai media pematangannya Bahan-bahan yang akan diolah dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih dan biarkan sampai beberapa saat hingga matang lalu diangkat Biasanya temperatur yang digunakan adalah 100 derajat celcius Nah selanjutnya ada juga teknik semur atau menyemur Biasanya ini dilakukan untuk bahan makanan seperti daging, kemudian ada ayam dan tahu Dengan menggunakan sedikit air Kenapa digunakan air? Nah air ini membantu untuk melunakan bahan makanan yang akan digunakan Agar supaya bumbunya lebih meresap dan cita rasanya lebih lesat Hmm mana sih yang lebih baik teknik memasak direbus atau dikukus Ataukah dengan teknik memasak dibakar? Atau mana juga yang lebih baik teknik dibakar atau digoreng? Nah pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering sekali muncul di masyarakat dan menjadi pro dan kontra Ada yang menyebut bahwa teknik memasak panas basah lebih baik daripada teknik memasak panas kering Ada juga yang lebih spesifik katanya teknik memasak direbus itu lebih baik daripada digoreng Tapi sebenarnya mana sih yang benar direbus, digoreng, dikukus, atau dibakar? Dari beberapa metode memasak baik itu direbus, kukus, bakar, maupun digoreng Yang paling bagus adalah dikukus Karena dengan dikukus dapat menjaga nilai kandungan gizi pada makanan Yang kurang baik adalah apabila digoreng dan dibakar Pada makanan yang dibakar secara berlebihan hingga gosong Itu dapat mengandung zat karsinogenik yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan kanker Pada makanan yang digoreng, bisa saja kandungan minyak yang mengendap pada makanan meningkatkan jumlah kalori Sehingga apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan obesitas Dan hal kedua yang membuat makanan yang digoreng berbahaya adalah Apabila menggunakan minyak penggorengan yang telah dipakai secara berulang Itu dapat menyebabkan zat karsinogenik juga Sehingga memicu kanker pada yang mengonsumsinya Makanan yang direbus dapat menurunkan nilai gizinya Karena saat direbus, kandungan gizi pada makanan dapat saja mengendap pada air rebusan Jika Anda salah satu penikmat makanan yang dibakar Memang agak sulit untuk menghindari hal ini ya Tapi ada yang perlu Anda perhatikan Jangan terlalu sering mengkonsumsinya Karena mengkonsumsinya dengan jangka waktu yang sangat sering Dan juga berlebihan akan berdampak pada kesehatan Anda Termasuk dengan memakan makanan yang sering dibakar Nah selain itu juga Anda harus mengaplikasikan bumbu secara merata Jika Anda tidak mengaplikasikan bumbu secara merata Ada sebagian yang berlebihan Maka bagian tersebut akan gosong dan akan memicu karsinogen Pilih daging sehat Pada dasarnya bahan yang sering kita konsumsi Baik dari unggas, daging merah, atau sejenis ikan Memberikan manfaat untuk tubuh Disarankan untuk menggunakan daging merah tanpa lemak Karena dapat memperkecil bahaya makanan yang dibakar Panggang dengan cara tepat Anda bisa menggunakan proses yang tepat sehingga tidak membahayakan tubuh Seperti dengan memanggang pada jarak 15 cm Jangan terlalu dekat karena akan merusak protein pada bahan daging Bisa bungkus dengan aluminium foil sehingga tidak menimbulkan bagian yang gosong Memasak adalah kebiasaan yang sangat menyenangkan untuk orang yang memiliki hobi ini Memasak memang tidak perlu keahlian khusus Hanya perlu passion, keinginan, dan kemauan untuk melakukan hal ini Karena sebenarnya memasak itu bisa dipelajari sendiri atau secara otodidak Namun terkadang pada saat kita memasak sendiri Kita sering membuat kesalahan Yang sebenarnya bisa kita hindari Jika kita memasak bersama dengan yang ahli atau yang profesional Nah kebiasaan-kebiasaan salah ini Sering kita lakukan tanpa kita sadari Karena sebenarnya kita tidak mengerti teori dalam memasak Nah kebiasaan salah apa sih yang sering kita lakukan pada saat memasak?